Di mana ada keramaian, maka di situ ada perputaran uang. Hal ini berlaku pula saat kemacetan terjadi di kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat pada libur tahun baru. Kemacetan panjang di Simpang Gadok hingga ruas tol Ciawi pada minggu pagi dimanfaatkan oleh puluhan pedagang untuk menjajakan dagangannya. Wisatawan dari arah Jakarta disuguhi beragam jajanan oleh para pedagang. Walaupun berbahaya, para pedagang berjualan hingga di ruas jalan tol. Tak hanya berdagang, rupiah demi rupiah pun diraup dari kemacetan libur akhir tahun oleh atraksi badut hingga pantomim. Karena ini kalau lagi macet begini, terus di musim liburan panjang kayak ini, ada peningkatan gak? Ada alhamdulillah, dari pada hari-hari biasa di sekolahan jualannya, keliling gitu. Sekarang macet begini, alhamdulillah ada peningkatan gitu. Sehari bisa dapat berapa untungnya Pak? Paling bersih lah, bacap gitu lah. Jagung sama kacang. Oke gimana nih kalau lagi situasi macet kayak gini, laku banyak gak? Tergantung pembelinya, kalau lagi rame banyak yang beli, kalau enggak mah, ya enggak gitu. Kalau tiga hari terakhir ini kan lagi rame banget nih? Lagi kurang sih kalau tiga hari sekarang, kalau hari-hari sebelumnya alhamdulillah agak kencang gitu. Kalau sekarang mah agak kurang tiga hari. Sejumlah taman rekreasi di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat dipadati pengunjung. Bahkan lahan parkir yang tersedia tak mampu menampung kendaraan pengunjung. Hal itu dimanfaatkan para pedagang kaki lima di sekitar lokasi untuk merauk untung. Salah satu lokasi wisatai yang paling ramai di seribu pengunjung berada di Taman Matahari, kecamatan Megabendungka, Bupaten Bogor, Jawa Barat. Lahan parkir yang tersedia nyaris tak mampu menampung kendaraan pengunjung. Selain promo gratis akhir tahun, untuk berbagai wahana, suguhan alami hutan Pinus Hulu Ciliwung juga paling banyak menikmati wisatawan. Selain Taman Wisata Matahari, tempat rekreasi lainnya Taman Safari juga mengalami kondisi serupa. Bahkan antreya kendaraan seolah tak putus dari jarak tiga kilometer menuju gerbang. Akibatnya, petugas harus sibuk mengobrol tiket di jalan demi mempercepat transaksi loket. Dari data pengelola, sedikitkan lebih dari 35 ribu tiket masuk LUDES di borong setiap hari. Jumlah pengunjung sih, alhamdulillah kita ada peningkatan karena kita juga punya ada satu promosi yang berlaku masih. Jadi dibanding tahun lalu, kita ada lonjakan kurang lebih di atas 30-40 persen bisa. Perharinya ada berapa pengunjung? Kurang lebih rata-rata di 30-an, 30 ribu per hari. Pada tele-lokasi wisata saat ini, membuat para pedagang keki lima banjir untung. Mereka bahkan mampu meraup labau hingga 70 persen dibanding pendapatan pada musim libur biasa. Seperti belasan penjual aksesoris ini misalnya, setiap hari dagangan di Asongnya laris terjual hingga puluhan item. Belum lagi jika para pengunjung luar kota kerap memborong dagangan sebagai buah tangan saat pulang nanti. Meski demikian, warga berharap pengelola wisata lebih sigap mengantisipasi lonjakan pengunjung. Jangan sampai kurangnya petugas jaga membuat pengunjung parkir sembarangan dan menambah para kemacetan jalur utama puncak. Muhammad Juanda, Bogor